Intro Hai, selamat datang di sesi ketiga dari Sensel kelas kelau kedua mengembangkan konten digital untuk brand fashionmu. Sebelumnya, kita sudah membahas mulai dari fashion styling sampai pemotretan dan di sesi terakhir ini kita akan mempersiapkan peluncuran brand kamu dengan pemasaran melalui konten digital. Sudah gak sabar? Yuk kita mulai! Mengembangkan konten digital untuk memasarkan brand fashionmu dapat dilakukan melalui dua tahap, yaitu mengeksplorasi si konten dan membuat perencanaan serta penjadwalan publikasi konten. Dalam mengeksplorasi konten, ada tiga hal yang perlu kamu perhatikan. Satu, pengembangan tema. Kedua, pemilihan foto. Dan tiga, posting konten secara rutin. Poin nomor satu adalah pengembangan tema. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah menentukan tema yang ingin ditampilkan dalam konten digitalmu. Pilihlah tema yang menarik, mudah dikuasai, dan menginspirasi banyak orang. Dan paling penting, pilihlah tema yang mendukung komunikasi yang ingin disampaikan oleh brand fashionmu. Tema di bidang fashion yang dapat dieksplorasi sangatlah beragam. Berikut adalah beberapa contoh dari tema yang bisa kamu angkat. Fashion dengan budget rendah, fashion untuk berlibur ke pantai, atau fashion untuk wanita karir. Misalnya, jika tema dari brand up adalah lifestyle dan dinamis, maka yang ditampilkan adalah... Poin nomor dua, pemilihan foto. Tambahkan foto atau gambar sesuai dengan tema yang sudah kamu pilih, agar konten digitalmu semakin mudah dimengerti. Foto yang digunakan akan sangat mendukung kesesuaian isi dari konten digital jika dieksekusi dengan baik melalui proses fashion styling dan fashion photography yang telah kita bahas di modul sebelumnya. Jika menggunakan foto atau gambar yang didapat dari sumber lain, pastikan penggunaan foto tersebut sesuai dengan copyright-nya, atau tuliskan sumber dari foto tersebut sebagai kredit untuk pemilik foto. Poin ketiga, yang terakhir namun tidak kalah penting, posting konten secara rutin. Ada beberapa tips supaya kamu bisa lebih disiplin dalam memposting konten secara rutin. Posting konten yang baru 2-3 kali dalam seminggu, atau posting setiap hari untuk mendapatkan jumlah pengunjung halaman digital lebih banyak. Coba deh cari topik yang tidak dibahas di media lain, dan berikan opinimu dalam konten yang dibuat. Cek kebenaran faktanya, dan hindari penulisan opini yang buruk. Lalu, agar lebih menarik, sertakan foto, gambar, animasi, ataupun video. Promosikan konten digital dengan bantuan media sosial yang sesuai dengan tujuan pembuatan konten. Misalnya, untuk membahas atau mengulas secara detail dan mendalam, gunakan blog. Untuk memberikan inspirasi dalam bentuk visual, gunakan Instagram. Dan untuk berbagi momen kegiatan sehari-hari, bisa gunakan Snapchat atau Instastories. Misalnya saja, jika kita punya fashion brand yang simple dan affordable, kita bisa memilih tema konten mingguan seperti fashion dengan budget rendah. Jadi nanti pembahasannya bisa seputar cara tampil elegan tanpa mahal, tips padu-padan baju, atau cara bergaya seperti selebriti. Contohnya, di hari Senin, kamu bisa posting tentang quotes. Lalu di hari Selasa, tentang fashion OOTD atau outfit of the day. Dan di hari-hari berikutnya, kamu bisa posting konten lainnya yang mendukung positioning brand fashionmu. Untuk lebih lengkapnya, bisa lihat di modul ya. Yeay, selesai sudah sansa kelas kilau kedua ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk merealisasikan bisnis fashion kamu. Nah, sekarang saatnya tantangan dari aku dan hadiah. Caranya gampang banget. Cukup mengisi form ini, Dan mengirimkannya ke Dan pemenangnya akan mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan mimpi bisnisnya dengan hadiah uang tunai serta bertemu aku di A Session With Me, Diana Rekasari. Di situ kita akan bertemu dan membahas ide bisnis kamu lebih dalam lagi. Terima kasih ya sudah berpartisipasi di sensel kelas kilau kedua. Kamu bisa download dan isi sertifikat onlinemu di sini. Jadi, sudah siap untuk meraih mimpi kamu? Terima kasih.